Biodata dan nama asli pemain sinetron cinta tanpa karena 1. Ochi Rosdiana Ochi Rosdiana lahir pada 24 Januari 1999, usia 24 tahun. Ochi sudah merintis karir sejak kelas 4 SD dengan bermain di FTV, iklan hingga sinetron. Sempak vakum untuk menyelesaikan pendidikannya di SD, pada usia 12 tahun ia kemudian mengikuti audisi JKT48 generasi pertama dan ia lolos. Setahun di JKT48 ia akhirnya mengundurkan diri dan kembali terjun ke dunia peran. Setelah membintangi berbagai judul sinetron, namanya pun mulai populer ketika memerankan tokoh Pitaloka di sinetron 7 Manusia Harimau. 2. Ahmad Megantara Ahmad Megantara lahir pada 27 Desember 1996, usia 26 tahun. Mulai terjun ke dunia entertainment sejak tahun 2015 lalu, nama Ahmad Megantara pun mulai mencuruh perhatian ketika membintangi sinetron catatan Seaboy D-series. Setelah itu ia kembali mendapatkan tawaran di berbagai judul film dan sinetron lainnya seperti Sitcom The East, Sinetron Love Story D-series, Sinetron Dewi Rindu, Film Rasuk 2, dan Film Kakain di Desa Penari. Lewat Sinetron Love Story, ia berhasil meraih penghargaan dari SCTV Awards 2021 dan film yang ia bintangi yaitu Kakain di Desa Penari berhasil memecahkan rekor sebagai film Indonesia terlaris sepanjang masa. 3. Malida Dinda Malida Dinda Utami lahir di Medan 5 Maret 2001, usia 22 tahun. Malida mengawali karir sejak tahun 2019 lalu dengan mengikuti audisi Indonesian Idol musim ke-10. Di audisi ini ia terhenti di babak eliminasi pertama. Setelah itu ia mengikuti ajang Miss Indonesia 2020 dengan mewakili Provinsi Riau. Pada tahun 2021 ia terjun ke dunia peran dan namanya cukup populer setelah memerankan tokoh rara di sinetron IPA dan IPS. 4. Iksan Saleh Iksan Saleh lahir pada 30 Juni 1992, bulan depan ia akan genak berusia 31 tahun. Iksan mengawali karir sebagai model dan ia pernah mengikuti ajang pemilihan model tingkat nasional yaitu 2014 Asia New Star Model Contest Face of Indonesia. Di mana di audisi ini ia berhasil meraih juara kedua. Sementara untuk di dunia peran ia pernah bermain di sinetron Cinta Sebeni Ngambun, Cinta Mulia, Cinta Alesa dan yang lainnya. 5. Regina Alia Regina Alia menjalani debut aktingnya pada tahun 2021 lalu lewat sinetron Preman Pensiun 5 dengan peran sebagai AMI. Sinetron ini diketahui banyak digamari oleh masyarakat dan lewat sinetron ini juga Regina Alia mulai banyak dikenal publik. Setelah itu ia kembali dipercaya untuk bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan dan sinetron Amanah Walinam. 6. Reuben Elis Hama Reuben Elis Hama Haju lahir pada 18 September 1978 usia 44 tahun. Reuben ternyata sudah pernah terjun ke dunia peran ketika ia masih duduk di bangku SD di mana ketika itu ia pernah bermain di film bila saatnya tiba dengan peran sebagai Anto. Beranjak dewasa ia kembali dengan menjadi bintang iklan hingga pada tahun 2003 ia ditawari untuk membintangi film Arisan. Setelah itu namanya mulai banyak dikenal publik ketika membintangi film berbagi suami dan film kangen. yang terbaru ia ikut bermain di sinetron ikatan cinta dengan peran sebagai Abimana. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!